Borneo FC menjadi salah satu klub Liga 1, yang terlibat aktif di jendela transfer pemain. Kini pemain asal Thailand dikaitkan dengan klub asal Samarinda, Kalimantan Timur itu. Target tinggi Borneo FC yakni menjadi juara Liga 1 di musim depan, tentu harus diimbangi dengan kualitas komposisi pemain, hal inilah yang membuat pesut etam Jor Joran mendatangkan pemain anyar. Pemain asal Thailand yang dikaitkan dengan Borneo FC, yakni Siwakon Jaku Prasad. Namun, Borneo FC patut bergerak cepat dalam mengamankan sosok Siwakon Jaku Prasad jelang musim 2023 per 2024 ini. Pasalnya, sosok Siwakon Jaku Prasad tak hanya dikaitkan dengan Borneo FC, namun juga PSIS Semarang untuk Liga 1 2023 mendatang.